Sejak bertahun-tahun lalu banyak sekali sahabat yang bertanya apa sih rahasia kesuburan tanah yang ada di kebun Bli Bahkan beberapa sahabat dekat sudah bermain berkali-kali ke kebun Bli dan menanyakan pertanyaan serupa Mengapa semua bisa tumbuh tidak hanya di fase vegetatif juga di fase generatif dengan sangat baik Nah di video kali ini Bli tentu saja ingin mengulangi lagi pesan Bli Semua itu bisa terjadi karena tanah kita hidup Kemudian setelah tanah kita hidup bagaimana kita menyediakan unsur hara yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis Nah video kali ini Bli memperkenalkan satu jenis pupuk yaitu pupuk hara majemuk yang terdiri dari unsur hara matru seperti nitrogen, pospor, kalium, dan sulpur Atau yang lebih sering dikenal oleh para petani sebagai pupuk Ponska atau NPK Ponska Nah salah satu bahan utama yang Bli gunakan kali ini adalah daun bambu Bli menggunakan daun bambu yang masih segar hijau dan juga daun bambu yang sudah kering Dan Bli akan jelaskan mengapa Bli menggunakan bahan yang sama namun dari dua fase berbeda Nah singkat cerita langsung saja kita ke bahan-bahannya Nampaknya pagi ini kita masa besar sahabat Yang pertama sahabat Bli disini menggunakan daun bambu yang sudah kering dan seperti Bli katakan tadi kita kombinasikan dengan daun bambu yang masih segar atau masih hijau seperti ini Kemudian Bli juga menggunakan disini ada daun singkong Nah daun singkong ini adalah sebagai penyedia N atau nitrogen dalam proses pembuatan pupuk yang akan kita buat sekarang Nah kemudian disini sahabat disini ada bawang Kemudian disana ada kulit pisang Kemudian itu ada tepung beras sahabat Kemudian ada air Dan ada wadah yang akan kita gunakan untuk memfermentasinya Nah kemudian pasti muncul pertanyaan Mengapa tidak menggunakan rumput saja sebagai bahan untuk penyedia unsur N di dalam pembuatan pupuk ini Begini sahabat Memang rumput bisa kita gunakan sebagai penyedia unsur N dalam proses pembuatan pupuk ini Akan tetapi sahabat ya Akan tetapi Ketika kita melihat keseimbangan bahan yang lain disini ada Maaf disana ada bawang merah Kemudian disana juga ada kulit pisang sahabat Yang menjadi kendalanya adalah ketika kita menggunakan rumput Dimana sering beli katakan bahwa Untuk membuat urea organik dari rumput Itu puncak tertinggi kandungan N dari POC rumput Itu muncul pada hari ke 90 atau 3 bulan setelah kita melakukan fermentasi Nah sedangkan bila beli menggunakan rumput hijau Jadi itu jelas akan melewati puncak terbaik justru dari si bahan-bahan ini Nah bahan dari kulit pisang maupun bawang ini sahabat Ini puncak terbaiknya ketika kita fermentasi justru berada pada 3 minggu sampai 4 minggu Bahkan sejak 2 minggu sudah bisa kita gunakan Nah itu sebabnya beli menggantikannya dengan daun singkong Karena daun singkong ketika kita fermentasi Titik terbaik dari pemanfaatan POC ini bisa kita dapatkan di minggu ketiga sahabat Nah kemudian bahan yang terlihat cukup dominan disini adalah Disini ada daun bambu Nah mengapa beli menggunakan daun bambu kering dan daun bambu yang masih segar sahabat Kita mulai dulu mengapa beli menggunakan daun bambu Dan daun bambu ini sahabat Sudah terkenal sejak dulu memiliki kandungan senyawa pospor yang baik Pospor nabati yang baik sekali dan bisa diserap oleh tanaman kita dengan sangat cepat Nah disini mengapa beli menggunakan yang kering dan yang basah Karena beli menginginkan ketika nanti kita fermentasi disini sahabat Disini terdapat keseimbangan antara karbon berbanding nitogen Ini sebenarnya rumus dalam proses rekomposisi Tapi beli akan gunakan juga ketika kita menggunakan proses fermentasi yang sekarang akan kita lakukan Kemudian beli juga menggunakan bawang merah Bawang merahnya cukup banyak sahabat ya Karena apa? Karena sahabat beli akan menjelaskan secara singkat saja Penggunaan bawang merah disini beli gunakan sebagai penyedia sulfur sahabat Nah loh emangnya bawang merah mengandung sulfur beli ya? Nah kandungan sulfur dalam bawang merah ini cukup tinggi sahabat Itu dibuktikan sahabat karena sulfur memiliki senyawa yang mempengaruhi rasa dan kepedasan bawang merah Yaitu yang disebut sebagai alil propil disulfida Nah sahabat beli tidak akan jelaskan lagi secara panjang lebar Karena ini akan terdengar sangat rumit Kemudian tunjuk saja disini ada kulit pisang sahabat Nah kulit pisang rasanya beli sudah tidak perlu lagi jelaskan Bagi sahabat yang sudah sering berjibaku dengan pupuk organik Tentu sudah tahu apa maksud dan tujuan dari penggunaan kulit pisang ini Kemudian ada tepung beras dan terakhir kita ada air Nah langsung saja beli akan eksekusi bagaimana cara membuatnya Nah yang pertama kita gunakan wadah Seperti ini sahabatnya usahakan ada tutupnya Kemudian kita akan masukkan daun bambu kering terlebih dahulu sahabat Kita masukkan daun bambu kering di bagian paling bawah Atau di permukaan dari wadah Nah kemudian sekarang kita masukkan daun singkong ya sahabat ya Daun singkong kita masukkan Ya kemudian kita padatkan lagi Kemudian sekarang kita masukkan kulit pisang sahabat Kita masukkan ke dalam sini Sahabat juga bisa memotong-motongnya Atau sahabat bisa gunakan secara utuh seperti ini Tanpa harus dipotong-potong Kita masukkan Kemudian sekarang kita masukkan bawang sahabat Bawang merah kita masukkan Nah untuk bawang merah sahabat beli sarankan sahabat Untuk mengiris-irisnya terlebih dahulu Nah kemudian kita masukkan tepung beras ke dalam 1 ember air sahabat Nah kemudian kita akan masukkan ke dalam sini sahabat Nah kita memberikan airnya jangan sampai berlebihan sahabat ya Cukup sampai semua bahan organik ini bisa terendam oleh air sahabat Jadi bahan-bahan organik ini bisa terendam dengan baik oleh air Nah mengapa begitu? Karena nanti bahan organik ini akan menyusut sahabat Dan airnya yang akan naik seperti itu Jadi tampilan awal seperti ini Tapi nanti ketika 1 minggu setelah ini Maka airnya akan naik dan bahannya akan turun atau menyusut seperti itu sahabat Nah kemudian sebelum kita menutup ember ini sahabat Jangan lupa berikan piang kompos Apakah bisa saya menggantikannya dengan M4 Blih? Bisa sahabat Tetapi bila kita menggunakan M4 Mungkin masa fermentasinya akan lebih lama Mungkin lebih dari sebulan Sedangkan beberapa jenis bahan organik yang kita gunakan Justru memiliki titik terbaiknya Pada masa fermentasi sekitar 3 minggu atau 21 hari Nah disini Blih akan menggunakan piang kompos Karena piang kompos ini sangat cepat dalam prosesnya membantu proses fermentasi Kita menggunakan setengah bungkus piang kompos Jadi cukup banyak Tapi jangan khawatir sahabat Karena apa? Karena nantinya pupuk ini kita bisa cairkan dengan air perbandingan 1 banding 50 Jadi benar-benar sangat banyak pupuk yang kita hasilkan dari bahan yang hanya sedikit ini Terlebih pada fase-fase tertentu Dimana tanaman tidak membutuhkan nutrisi yang berlebihan secara sekali tuang Kemudian Blih akan tutup dengan sangat rapat Sebelumnya Blih akan menggunakan plastik terlebih dahulu Kita gunakan plastik dan kemudian baru kita tutup dengan tutupnya Sahabat juga bisa menggunakan karet untuk mengikat di bagian sini Jadi tutup dengan sangat-sangat rapat Nah kemudian kita akan fermentasi selama kurang lebih 21 hari sampai 30 hari Ingat ya 21 hari sampai 30 hari Kemudian sahabat bisa aplikasikan untuk tanaman di dalam pot maupun tanaman yang ditanam langsung di tanah Nah bahkan pupuk ini bisa berikan kepada tanaman dalam pot yang sedang berbunga Dosisnya 2 sendok makan cairan ini kita campurkan dengan 1 liter air 2 sendok makan kita campurkan dengan 1 liter air Kemudian kita aduk dan kita bisa siramkan kepada tabu lamput yang sedang berbunga Dan kita tidak perlu khawatir akan membuat tanaman itu rontok dan stres Kecuali untuk disemprotkan jangan sekali-sekali menyemprotkan pada tanaman yang sedang berbunga Lain halnya dengan tanaman yang kita ingin niatkan untuk merangsang pembungan seperti tanaman jambu air Yang beli rutin semprot padahal beli hanya menyemprotnya di bagian bawahnya saja Dengan menggunakan pupuk ini dan kini hasilnya bunganya jauh lebih banyak daripada daunnya Bahkan dari batang bawah sampai ke puncak pohon ini yang sudah berusia sangat tua Namun tetap produktif dan sangat-sangat produktif Bukan hanya produktif tapi super-duper produktif seperti itu sahabat Oke cukup sampai disini video beli Semoga bisa menginspirasi sahabat pagi ini Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini Agar kita bisa panen esok hari Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya Terima kasih telah menonton